Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat di rumah Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya Sudah siapkah anak-anak belajar hari ini? Tentunya sudah siap ya Sebelum belajar Jangan lupa anak-anak untuk berdoa dulu ya di rumah Hari ini kita akan belajar subtema 2 pembelajaran 4 dan 5 Nah sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia Bagaimana ya cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh Dengan kerjasama Maka kebersamaan dalam keberagaman akan semakin terjalin dengan baik Seperti apa ya bentuk kerjasama yang lain? Sekarang mari kita simak cerita berikut ya Perbedaan bukanlah penghalang Tidak seperti biasanya Hari minggu itu sekolah terlihat ramai Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah Untuk menghias kelas masing-masing Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan Bapak kepala sekolah berpesan Setiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama Pagi-pagi Hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat Edo dan Marta sudah meminta izin kepada teman-temannya untuk hadir terlambat Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan Sebelum ke sekolah Udin dan Siti mampir ke rumah Edo Lalu ke rumah Marta Untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan Udin dan teman-teman memahami bahwa hari minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka Siang hari sekolah semakin ramai Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas Begitupun kelas Udin Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka Selesai ibadah Selesai ibadah pagi di gereja Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas Ada yang menggunting kertas Ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas Ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih Lelah tidak terasa Ketika tiba waktu sholat zuhur Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat Melanjutkan pekerjaan menghias kelas Menjelang sore Pekerjaan sudah selesai Kelas Udin sudah terlihat semarak Walaupun berbeda-beda Bekerja sama selalu menyenangkan Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama Nah, dari cerita tadi Tugas pertama anak-anak adalah Carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya Taukah anak-anak Masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan kebiasaannya bekerja sama Contohnya Yang pertama ada ronda Yang kedua ada kerja bakti Dan yang ketiga ada gotong royong Tentunya di lingkunganmu ada ya kerja sama seperti yang ibu sebutkan tadi Begian pembelajaran hari ini Anak-anak jangan lupa ya di rumah untuk selalu berhemat energi Dan jangan lupa selalu jaga kesehatannya ya Tetap semangat walaupun anak-anak belajar dari rumah Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa